Hai kelas, ketemu lagi di Pisacorp Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Interface Design atau Perancangan Antar Muka. Sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's start! Sebelum melakukan perancangan, ada yang perlu kita tahu dulu nih. Ada tiga model aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi yang berbasis dokumen. Seperti Microsoft Office, macam Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Lalu ada juga program pengolah gambar, macam Koteldao dan Photoshop. Model aplikasi yang kedua adalah aplikasi yang tidak berbasis dokumen. Seperti program database, macam MySQL, dan ada juga program lain seperti MyOB dan Microsoft Outlook. Model aplikasi yang ketiga adalah aplikasi utilitas atau pendukung. Seperti program pemutar musik dan video, macam Winamp dan PowerDVD. Sebelum kita mulai perancang, kita harus belajar dulu nih, yang namanya aliran tampilan. Sebagai contoh, kita akan melihat alur tampilan dari program Winamp berikut. Tampilan layar pertama Winamp memiliki banyak ragam dialog, diantaranya menu dan icon. Di sisi kanan, terdapat tiga icon, yaitu Open File, Playlist Editor, dan Media Library. Jika kita melakukan klik pada icon ML atau Media Library, maka akan tertampil layar Media Library. Dari menu file di bagian kiri atas, kita dapat menambahkan playlist baru. Dengan mengetikkan nama playlist, lalu klik tombol OK. Kalau masih ingat, dialog ini berjenis apa coba? Ya benar, dialog ini berjenis Form Filling. Lanjut, untuk menambahkan file musik, kita bisa menekan tombol Add, kemudian Add File, dan memilih file tersebut. Pada tampilan layar Add File, dan jika sudah, cukup menekan tombol Open, maka file musik akan ditambahkan ke playlist. Dari aliran tampilan tadi, kemudian kita bisa membuat jaring semantik tampilan, yang merupakan desain awal yang menggambarkan aliran tampilan. Langkah pertama adalah memberi nomor pada urutan tampilan, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Langkah kedua adalah memberikan alur, menggunakan anak panah sesuai urutan prosesnya. Sebagai contoh, menggunakan proses dalam aplikasi Winam sebelumnya, ketika diklik tombol ML, maka tampilan utama akan beralih ke tampilan Media Library. Demikian pula, saat proses penambahan playlist baru, yang akan menampilkan tampilan Add New Playlist. Dan setelah ada konfirmasi OK atau Cancel, maka tampilan akan kembali ke My. Media Library Proses selanjutnya adalah ketika akan menambahkan file ke playlist, maka tampilan akan mengarah ke halaman Add File to Playlist. Dan setelah ada konfirmasi Open atau Cancel, maka tampilan akan kembali ke tampilan utama, di mana telah ditambahkan file musik yang dipilih sebelumnya. Dari gambar ini, dapat dilihat urutan tampilan, aksi yang dapat dilakukan, dan perubahan apa yang dapat terjadi karena sebuah aksi. Nah, ini dia jurus pangkas dalam perancang tampilan, yaitu membuat lembar kerja tampilan atau LKT. Walau terlihat sederhana, namun lembar ini akan sangat membantu loh. Lembar kerja terdiri dari empat bagian. Yang pertama adalah nomor lembar kerja, yang berisi nomor lurutan tampilan, sesuai aliran tampilan yang sebelumnya sudah dibuat. Bagian kedua dari lembar ini adalah bagian tampilan, yang berisi informasi utama dan ragam dialog yang dibutuhkan. Bagian ketiga adalah bagian keterangan, yang berisi informasi tentang pengaturan tampilan, seperti ukuran buruk, jenis buruk, jenis dialog, warna, dan lain sebagainya. Bagian keempat dari lembar kerja ini adalah bagian navigasi, yang menjelaskan proses yang terjadi jika dilakukan sebuah aksi. Sebagai contoh, jika klik open, maka file akan dinambahkan, dan akan terbuka. Bagaimana? Semoga membuat kita menjadi semakin paham ya dengan prosesnya. So, it's time to try. Buatlah lembar kerja tampilan untuk halaman utama pada proyek akhir mata kuliah. Gunakanlah program gambar seperti Visio, Corel Draw, dan lain sebagainya. Gunakanlah juga jaring semantik tampilan yang akan memudahkan perancangan. So, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap update dengan subscribe, like, share, dan komen ya. So, see you! Terima kasih sudah menonton!